Intro Teman siapa yuk yang kalau lagi banyak tekanan dan dikejar target jadi gampang emosian. Kesabaran jadi setipis tisu dibagi dua. Nah omong-omong tisu nih Unyil punya roti yang tipis banget dan dijamin bikin emosi langsung adem. Saking tipisnya roti ini sampai viral di negerinya para opah dan kpop star alias Korea Selatan. Serunya lagi kita gak usah jauh-jauh terbang kesana karena di Jakarta udah ada. Roti tisu pertama di Indonesia. Saking tipisnya sampai kayak tembus pandang teman. Nah bikinnya juga ada triknya loh teman. Adonan roti tisu yang sudah ready harus di proofing alias dibikin mengembang dulu selama sekitar 2 jam. Nah yang bikin adonan layernya jadi super tipis adalah proses laminasi alias menguleni dan melipat berulang kali. Bikinnya aku dulu super sabar nih teman. Kalau adonan udah ready lanjut mau dipanggang nih. Adonan masuk ke loyang aluminium dan bakal masuk oven selama 30 menitan aja. Abis itu jadi deh. Hmm sekelas mirip roti tawar ini ya teman. Eh Unyel jadi penasaran Denny. Roti ini ada berapa lapisan ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya ampun gak habis-habis Denny. Nah si roti tisu bisa disantap pake topping manis atau gurih. Ada opsi strawberry cream atau ham and cheese. Dua-duanya sama lazisnya. Kalau roti udah dipanaskan dia akan dibelah menjadi dua atau tiga bagian. Nah disini nih bakal dimasukin aneka isian. Mulai dari whipped cream, strawberry segar, ditumpuk dengan syrup maple. Hmm buat yang roti asin, ham dan keju yang sudah dilelehkan akan ditumpuk bareng mayonnaise dan saus bolognese. Biar makin imut tampilannya tambahin pemungaan yang bisa dimakan dan sayuran hijau mini alias microgreens. Oh iya teman si tisu ini bakal makin perfecto banget rasanya kalau ditemani sama yang dingin dan segar. Aneka es peranakan melaka ini kayaknya asik banget teman. Es serut kacang merah, basicnya adalah es gula aren. Tambahkan sirup, jeli cincau, jagung manis dan kacang almon. Joss banget deh. Wah jempol banget deh. Si roti tisu ini renyah di luar, lembut di dalam dengan rasa jempolan karena bahannya premium. Aduh kalau gini caranya mah segala spirit negatif bakalan kabur dan tukar posisi sama rasa happy. Sampai jumpa di video selanjutnya.